Berbicara mengenai bagaimana peta koalisi antara PDIP, Partai Demokrat, dan PKS, khususnya setelah pernyataan dari Sekjen PDIP mengenai PDIP yang tampaknya tidak akan mungkin berkoalisi di 2024 dengan Partai Demokrat dan PKS. Saya ke Panus tadi untuk menanggapi juga apa yang disampaikan Bang Hermant tadi bahwa tampaknya ini dilihat sebagai salah satu sikap yang tidak menjadi contoh sikap kenegarawanan. Panus, tanggapannya bagaimana? Tidak. Tidak segitu juga, karena tentu Mas Sastok juga akan menanti bentuk koalisi di tempat yang lain. Karena Pak Hudori kan belum memunculkan selalu yang jadi topik di tempatnya kami. Nah, jadi kalau menurut surveinya Pak Hudori, itu kan ada nama-nama yang lain. Nah, itu kan juga mohon maaf bagi PDI Perjuangan, agak lebih luluasa untuk 2024 karena bisa mengusung sendiri. Maka tentu sebetulnya kalau bicara koalisi, Pak Hudori sama media tentu saja tidak usah mengejar-ngejar kita untuk bagaimana koalisinya. Ini nanti tentu akan terbentuk juga secara dinamis selama tiga tahun yang akan datang. calon tentunya yang dimunculkan di publik begitu tidak satu, tidak dua, bahkan banyak begitu. Ya, tentu kami persilahkan untuk partai yang lain juga membangun demokrasi ini dengan sistem yang begitu panjang. Jadi maksudnya tadi Pak Kairon masih panjang itu sebetulnya juga karena kan bukan besok pagi mau pertandingannya ini kan. Jadi koalisinya pun bukan-bukan berkembang dinamis yang nanti akan terbentuk sebuah peta koalisi sendiri. Tidak mungkin tidak pasti akan muncul juga yang lain kan begitu. Jadi tidak usah juga apa pernyataan Pak Hasto itu dibuat seperti sebuah terlalu berperasaan sekali ya kawan-kawan. Itu ada apa namanya catatan atau katakanlah sebuah event tadi sudah dikatakan juga karena ada tanggapan dari pernyataan dari Seksyen Gerinda, Mas Musanif, dan sebagainya. Itu hari demi hari akan muncul demikian ya. Besok bagaimana, satu bulan lagi akan bagaimana. Maka pernyataan saya bahwa itu tidak menjadi catatan kami, ya apa yang disampaikan oleh Pak Hasto tidak salah. Itu betul. Itu bisa dipahami. Saya katakan bisa dipahami oleh seluruh warga di PDI Perjuangan. Oke. Nah mungkin bagaimana kalau begitu Pak Nus kita bisa melihat positifnya dari pernyataan Pak Hasto ini. Dalam arti tadi Pak Nus bilang bahwa kalau di dalam PDIP pasti memahamilah apa yang dikatakan Pak Hasto. Tapi sekali lagi pasti setiap partai juga ingin memberikan sesuatu yang positif, sesuatu yang lebih baik, pilihan politik yang lebih baik juga bagi masyarakat khususnya kepada pemilihnya. Bagaimana melihat hal ini secara positif dari sudut tersebut? Persis. Dan itulah yang saya harapkan. Tentu partai yang lain pun juga akan siap untuk memunculkan calon, kan itu haknya ya. Nah apakah itu bersama-sama yang disebut dengan koalisi, atau bersama-sama banyak, atau bersama-sama sedikit itu kan masing-masing akan melakukan langkah politiknya sendiri gitu. Dan saya yakin kita sudah melakukan perjalanan ini pasca reformasi sudah sekian kali untuk pemilihan langsung calon presiden. Cukup matang sebetulnya teman-teman semakin lama semakin siap untuk menghadapi sebuah bentuk-bentuk, sebuah mencari perkawanan itu sudah demikian terbiasa dilakukan. Oke. Saya ke Bang Herman. Bang Herman, kalau Anda sendiri atau paling tidak Partai Demokrat sendiri sejauh ini, tentunya walaupun tadi Anda mengatakan masih cukup jauh, masih tiga tahun kira-kira, kurang lebih lah tiga tahun. Tapi tidakkah memang kalau merencanakan koalisi, ini bukan bisa terjadi dalam satu malam. Memang kita harus merencanakan, mencocokkan, belum lagi mendekatkan diri kepada partai-partai yang mau diajak koalisi tersebut untuk benar-benar mencocokkan pemahamannya begitu. Berarti kan bisa dibilang Partai Demokrat sudah mulai dong melirik siapa sebenarnya yang potensi koalisi, terutama setelah PDIP seakan menutup kemungkinan koalisi bagi Partai Demokrat. Ya, kita ini kan bukan persahabatan baru. Kita juga di Partai Politik bukan hal yang baru, sudah perjalanan panjang. Saya dengan Pak Nus juga kenal sudah sangat lama gitu ya. Sehingga sebetulnya sudah sangat paham apa yang ada dalam diri kita masing-masing. Dan saya yakin bahwa semua berpikir, berprinsip, juga demokrasi ataupun koalisi ini juga dinamis gitu ya. Karena waktunya masih cukup waktu untuk terus menjalin komunikasi. Ketum kami juga sudah ketemu dengan semua partai-partai. Bahkan pernah bertemu juga dengan Mbak Huan, dengan para pengurus partainya. Dan ini adalah salah satu komunikasi politik. Sehingga di dalam politik sebetulnya kita tidak bisa kemudian memastikan terlalu dini. Kalau kemudian ada statement yang kemudian seakan-akan menutup pintu terhadap terjadinya koalisi, justru dipertanyakan oleh kami. Ini ada apa? Karena kami juga tidak pernah mengungkap sesuatu. Kecuali kalau memang presidennya tadi seperti apa yang terjadi menyambut statement terhadap Pak Mujani misalkan. Tetapi bagi kami agak aneh karena tidak pernah ada dasar yang kemudian menyebabkan terjadinya statement oleh Pak Hasto. Oleh karenanya kami mempertanyakan apakah ini statementnya pribadi atau statementnya partai. Nah yang kedua tentu politik itu dinamis. Dan kalau politik itu dinamis banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Dan komunikasi politik ini terus kita jalin. Dan yang berpenting karena pemilu itu masih jauh, tentu koalisi harus dijajaki. Tentu juga melihat survei, melihat kapasitas, dan melihat kapabilitas seorang calon di masa depan ini penting. Jadi kami menganggap penting ya Pak Kodari, kami menganggap penting survei itu. Nah yang lebih penting lagi sebetulnya Mas Timoti, bukan kami tidak ingin kemudian meruncingkan bahwa sangat penting untuk melakukan koalisi saat ini. Penjajakan memang penting. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana partai-partai, fraksi-fraksi yang ada di DPR bekerja untuk rakyat saat ini. Pandemi COVID belum selesai. Dampaknya masih terjadi. Oleh karenanya kita jangan berbicara dulu membangun prinsip politik. Lebih baik justru bekerja dulu sambil kita melakukan penjajakan. Pada akhirnya nanti kita akan ketemu di suatu saat kita berkoalisi dan membangun koalisi. Kemudian siapa yang akan kita dorong menjadi presiden dan ordeal presiden. Oke baik. Sebelum saya ke Mas Kodari untuk mungkin merangkum apa yang disudah dinyatakan Pak Nus dan juga Pak Herman tadi. Kita sejenak saja, kita akan melihat apa yang berlangsung pada saat ini dari Pejambon, dari Gedung Pancasila, terkait dengan peringatan hari lahir Pancasila. Saat ini memang upacara peringatan hari lahir Pancasila ini terpusat di Gedung Pancasila di Pejambon. Sementara Presiden Jokowi juga jadwakan menjadi Inspektur Pancasila. Kita ikuti. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persatuanan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanda kebesaran tutup. Format, senjata! Rang! Rang! selamat menikmati Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa kemanusiaan yang adil dan berhadap persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Amanat Pasukan diistirahatkan Pasukan diistirahatkan untuk perhatian istirahat di tempat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semuanya Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia kelima Sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri Serta seluruh anggota Dewan Pengarah Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak Tri Sutresno Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Lembaga-lembaga negara Ketua MPR RI Ketua DPR RI Ketua DPD RI Ketua MA RI Ketua MK RI Ketua KY RI Ketua BBK RI Yang saya hormati Para Menteri Kabinet Indonesia Maju Yang saya hormati Yang Mulia Para Duta Besar negara-negara sahabat Yang saya hormati Kepala BPIP dan seluruh jajaran BPIP Serta para peserta upacara dan seluruh rakyat Indonesia Yang saya banggakan Peringatan hari lahir Pancasila di setiap tanggal 1 Juni Harus benar-benar kita manfaatkan untuk mengokohkan nilai-nilai Pancasila Dalam bermasyarakat Dalam berbangsa Dan dalam bernegara Walaupun Pancasila telah menyatu dalam kehidupan kita sepanjang Republik Indonesia ini berdiri Namun tantangan yang dihadapi Pancasila tidaklah semakin ringan Globalisasi dan interaksi antar belahan dunia Tidak serta-merta meningkatkan kesamaan pandangan dan kebersamaan Yang harus kita waspadai adalah Meningkatnya rivalitas dan kompetisi Termasuk rivalitas antar pandangan Rivalitas antar nilai-nilai Dan rivalitas antar ideologi Ideologi transnasional cenderung semakin meningkat Memasuki berbagai lini kehidupan masyarakat Dengan berbagai cara dan berbagai strategi Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi juga mempengaruhi lenskap Kontestasi ideologi Revolusi industri 4.0 telah menyediakan berbagai kemudahan dalam berdialog, dalam berinteraksi, dan berorganisasi dalam skala besar lintas negara Ketika konektivitas 5G Melanda dunia, maka interaksi antar dunia juga akan semakin mudah dan cepat Kemudian ini bisa digunakan oleh ideologi Ideologi transnasional radikal untuk merambah ke seluruh pelosok Indonesia Keseluruh kalangan dan keseluruh usia tidak mengenal lokasi dan waktu Kecepatan ekspansi ideologi transnasional radikal bisa melampaui standar normal ketika memanfaatkan disrupsi teknologi ini Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Menghadapi semua ini, perluasan dan pendalaman nilai-nilai Pancasila tidak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa Diperlukan cara-cara baru yang luar biasa Memanfaatkan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi Terutama revolusi industri 4.0 Dan sekaligus Pancasila harus menjadi fondasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkeindonesiaan Saya mengajak seluruh aparat pemerintahan Tokoh agama, tokoh masyarakat, para pendidik, kaum profesional, generasi muda Indonesia, dan seluruh rakyat Indonesia Untuk bersatu padu dan bergerak aktif memperkokoh nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan Indonesia maju yang kita cita-citakan Selamat memperingati hari lahir Pancasila Selamat membumikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Itu tadi amanat dari Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Yang menyampaikan amanat di hari atau di upacara peringatan hari lahir Pancasila Yang digelar di gedung Pancasila di Pejambon, di Kompleks Kementerian Luar Negeri di Jakarta Dan upacara ini memang berlangsung secara daring walaupun terpusat di gedung Pancasila Seperti yang anda bisa lihat tadi banyak dari mereka yang hadir seperti Pak Muhajir saat ini yang anda lihat ini juga hadir dari lokasi yang berbeda-beda Bahkan tadi Inspektur Upacara Presiden Joko Widodo juga hadir secara daring dan dimunculkan di layar LED di gedung Pancasila Dan ada sejumlah juga tokoh-tokoh yang juga hadir secara daring Wakil Presiden juga tadi kita lihat hadir secara daring dan juga tadi ada Menggawati Sekarang Putri juga hadir secara daring Bahkan tadi Ketua MPR maupun Ketua DPR juga membacakan pasal Pancasila maupun pembukaan Undang-Undang Dasar 45 juga secara daring tadi bukan berada di lokasi Jadi upacara terpusat di gedung Pancasila namun pihak-pihak yang menghadiri upacara tersebut hadir seluruhnya secara daring Saya kembali ke perbincangan kita pada pagi hari ini terima kasih Pak Herman, Pak Nus sudah menunggu Tadi kita mengikuti sebentar bagaimana upacara hari lahir Pancasila yang berlangsung di gedung Pancasila Mas Kodari terima kasih juga sudah menunggu Jadi mungkin dengan keterbatasan waktu saya berikan kepada Mas Kodari Kita bergabung lagi dengan Pak Nus, dengan Pak Herman dan juga Mas Kodari tadi membicarakan Mengenai bagaimana sebenarnya peta koalisi Terutama terkait dengan apa yang sudah dinyatakan oleh PDI Perjuangan yang menjadi pemahaman Kalau tadi dikatakan di dalam internal PDI Perjuangan memang akan sulit untuk berkoalisi di 2024 Sekali lagi terima kasih Pak Nus, Pak Herman sudah menunggu Mas Kodari juga, Mas Kodari mungkin dari Anda Kalau begitu PDI Perjuangan tampaknya dengan Gerindra ini sudah cukup akrab Begitu walaupun sekali lagi bagaimana koalisi pastinya baru kita bisa nantikan mungkin menjelang nanti 2024 Lalu bagaimana dengan yang Anda lihat bagi Partai Demokrat Apa yang bisa menjadi target bagi Partai Demokrat Kalau saya tanya ke Pak Herman, pasti Pak Herman bilang masih akan ada rapat-rapat panjang menjelang 2024 Jadi belum bisa memberikan jawaban Tapi kita mencoba membaca Ini Mas Kodari sudah mendengar suara saya belum nih Mas Kodari? Oke masih terputus ternyata Mas Kodari Kalau gitu saya ke Mas Herman Kalau Mas Herman setelah ditutup pintunya ini Tapi tampaknya memang Partai Demokrat Tentu saja ingin memberikan yang terbaik di 2024 Yang terdekat dengan Partai Demokrat yang bisa dikatakan saat ini Walaupun belum berbentuk koalisi Dengan partai mana sebenarnya Partai Demokrat Ada banyak kemiripan yang bisa menjadi titik untuk persahabatan lah bisa dibilang Persahabatan politik menuju 2024 pada saat ini Ya tadi saya katakan bahwa Partai Demokrat saat ini masih fokus untuk membantu rakyat Karena proses untuk menuju kepada pilih-pilih press tentu masih panjang Namun ya tentu silaturahmi politik Komunikasi politik ya terus dijamin Dijalin dengan seluruh partai-partai yang ada Kami tidak ingin menapikan Kami cocok dengan Partai A, Partai B, Partai C Tetapi ya kami jajaki semuanya Sehingga kemudian bisa melahirkan Sebuah formulasi yang pada akhirnya nanti diputuskan bersama dengan partai-partai lain Ketua Umum sampai saat ini tentu terus melakukan komunikasi politik Dan juga ya mengkaji dengan berbagai pihak Supaya bisa menentukan pilihan yang tepat Namun sekali lagi kami masih fokus untuk Terus bersama rakyat Mengawal agar bisa terlepas dari pandemi COVID-19 Dan membantu terhadap apa dampaknya yang terjadi di masyarakat Oke, nah disingkat saja Pak Nus Tidak bisa berkoalisi 2024 Apa dampaknya terhadap mungkin hubungan juga PDIP dengan Partai Demokrat Apakah sebenarnya sama-sama saja Hanya saja dengan Pemahaman bahwa Kita tidak berkoalisi Tapi tidak berarti tidak bersilaturahmi Begitu Pak Nus Ya Mas Niemoti sendiri sudah bisa menjawab tadi Jadi Kali lagi jangan bosan mendengarkan kata-kata masih lama Jadi Mau gak mau memang benar kok tidak Tidak besok pagi Masih tiga tahun lagi Maka Apa saja bisa terjadi Kita jangan lupa dengan beberapa Kali pemilu yang lalu Dan tentu bahwa Sekali lagi saya sayangnya Pak Kudori Tidak mengomentari Karena itu semua juga berdasarkan Suka atau tidak suka Survei itu pun menjadi Menjadi Catatan bagi seluruh Partai politik Untuk melakukan Langkah-langkah Atau komunikasi politik Tentu Kalau dari sejak Beberapa waktu terakhir ini Yang terbicarakan Itu saja Tentu itu Berkaitan dengan Survei Berapa kali yang lalu Kita sempat membaca Bahwa sebetulnya Kadang-kadang yang muncul di Mohon maaf salah satu Yang sering dimunculkan di Survei itu Paling tinggi terus Tapi hasilnya pun juga Kita bisa Kita bisa simpulkan sendiri Maka Kondisi-kondisi setiap Pemilu Presiden Itu Tentu Pasti akan menjadi Catatan-catatan pula Di dalam mengambil Keputusan besok Di tahun 2024 Tidak bisa Sepotong-sepotong Maka tadi saya Launching Ini sebetulnya Masih Masih waktu Masih cukup Untuk Masing-masing Rekan-rekan Teman-teman partai Untuk membangun Untuk membangun Komunikasi Dan juga Menyodorkan calonnya Juga pulih Ini negara demokrasi Tidak 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 ada larangan Maka Heron juga Kalau mau nyalan Juga boleh Tidak apa-apa Pak Kudori juga Jangan cuma Hanya men-survei saja Ya dirinya sendiri Juga Kalau mau maju Juga boleh Yang penting Siapa yang mau majuin Itu yang penting Oke Oke demikian Terima kasih Pak Nus Mas Kudari Tampaknya Masih ada gangguan telekomunikasi Dengan kami Kami mohon maaf Kepada Mas Kudari Sebenarnya kami ingin sekali Mendapat tanggapan Dari Mas Kudari Namun di tengah tadi Tayangan live kita Ada gangguan teknis Dengan Mas Kudari Sekali lagi kami mohon maaf Kepada Mas Kudari Lain waktu Pasti kita akan berbincang lagi Dengan Mas Kudari Terima kasih Pak Nus Terima kasih Pak Herman Sukses terus Sehat terus Selamat pagi Terima kasih Terima kasih Mas Nus Dan kita